Apakah kamu makan sup sarang burungku? Tidak ada ratu Itu karena aku terlalu lapar Aku tidak bermaksud demikian Keluarkan dan potong kepalanya Jangan ratu, saya masih punya bayi Bawa semua anaknya kesini Aku suka makan katak rebus Semakin aku suka makan hot pot katak Ratu merah memiliki kepala yang aneh Dan temperamen yang tidak biasa Adik perempuannya, ratu putih Sangat lembut dan baik hati Sebenarnya ketika dia masih muda Ratu merah jauh lebih manis daripada ratu putih Jadi mengapa hal ini terjadi? Semuanya dimulai dari masa kanak-kanak Satu hari Ratu putih rakus memakan kue buah dengan kikup Remah-remah di seluruh lantai Karena takut ibu mengetahuinya Jadi dia menendang remah-remah di bawah tempat tidur kaknya Ratu merah mengetahuinya dan melaporkannya kepada ibunya Ratu marah dan bertanya apakah ratu merah akhirnya makan Remah-remah di bawah tempat tidurmu Teriak ratu merah Meminta adiknya untuk mengatakan yang sebenarnya Tapi ratu putih tetap bersikeras itu bukan karena dia makan Sang ibu memercayai suara lemah ratu putih Ia sama sekali tidak mempercayai ratu merah Setelah disalahkan, dia lari kesakitan Dan tanpa sengaja jatuh dan kepalanya terbentur patung batu Seluruh patung batu raksasa terguncang Tetapi karena pembengkakan setelah musim gugur ini Hidupnya berubah total Sejak itu Dia tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi Kepala semakin besar dan besar Tetapi saudara perempuannya yang lahir dengan ibu yang sama semakin cantik Segera saatnya untuk memberikan tahta Raja memutuskan untuk mengembalikan mahkota itu kepada putri sulungnya Ratu merah Pada penobatan raja baru Hatter mengambil mahkota dan meletakkannya di atas kepala ratu merah Namun tidak peduli bagaimana pembuat mahkota menyesuaikan sudutnya Dia tetap tidak bisa memasang mahkota di kepalanya Tidak ada cara lain Kepala ratu sangat besar Pada akhirnya Orang yang membuat mahkota itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong mahkota itu ke bawah Mahkota telah pecah berkeping-keping Ini langsung membuat orang tertawa Tidak ada yang peduli dengan perasaannya Teriak ratu merah Dia akan menjahit mulut semua orang Memenggal kepala semua orang yang berani menertawakannya Lihat apakah kalian dapat terus tertawa Raja berkata dia terlalu kejam Tidak bisa menjadi ratu Jadi dia mengumumkan bahwa tahta akan diwariskan kepada adiknya Ratu putih Ratu merah mengira semua orang tidak menyukainya Semua orang selalu menyukai ratu putih yang lembut dan cantik Dia berteriak kesakitan Kemarahannya mencapai puncaknya Kepalanya terus membesar Karena untuk melampiaskan amarahnya Ratu merah membakar istana dengan naganya sendiri Dan pergi ke tempat lain dan membangun kerajaannya sendiri Karena itulah kebencian antara kedua saudara perempuan itu muncul Di papan catur seribu tahun Ratu merah dan putih harus mengirim masing-masing satu prajurit Untuk bertarung demi mereka Ratu putih ingin mengalahkan naga ratu merah Dia harus menemukan seorang gadis bernama Alice Alice sedang dilamar oleh seorang pria sekarang Melihat kengganannya Jelas bahwa ini adalah perjodohan Pada saat ini Satu kelinci menarik perhatian Alice Dia mengikuti kelinci ke pohon besar Lihat lubang besar di batang pohon Dia tidak hati-hati dan jatuh ke dalam lubang Musim gugur yang panjang telah berakhir Alice pergi ke ruang rahasia Dia melihat sebotol air di atas meja Ada juga pesan di atasnya yang mengingatkannya untuk meminumnya Alice meminumnya tanpa berpikir Tubuhnya mulai menyusut segera Alice menyusut melalui pintu kecil Ke dunia magis Di sini dia bertemu dengan sekelompok makhluk aneh Ada kelinci yang memakai rok Mawar dengan wajah manusia Orang memiliki kepala besar dan tidak memiliki leher Ada banyak binatang yang bisa berbicara Mereka membawa Alice untuk menemukan cacing hijau Itulah peramal dari dunia di bawah ini Dari kitab nubuatan di tangannya Alice akan mengambil pedang dan membunuh naga ratu merah Alice mengira dia sedang bermimpi Dia mencubit dirinya sendiri Tetapi masih tidak bisa keluar dari mimpi ini Pada saat itu Monster berbulu dan tentara menyerbu masuk Menyerang semua orang Segera Alice terpojok juga Saat itu seorang gadis tikus pemberani dengan pedang muncul Dan berlari melewati kepala monster berbulu itu Dia menggunakan pedangnya untuk mengambil salah satu mata monster itu Alice berhasil melarikan diri Tapi yang terburuk terjadi Prajurit bermata satu menemukan gulungan ramalan Saat dia menemukan rahasianya Dia akan menggunakan pedang ini untuk membunuh naga itu Ratu merah mengetahui bahwa naga kesayangannya akan dibunuh oleh Alice Agar ramalan itu tidak menjadi kenyataan Ratu merah memerintahkan ksatria bermata satu untuk memburu dan membunuh Alice Alice sedang berkeliaran di hutan sekarang Dia bertemu kelinci parade dan pembuat topi gila Hutter sekali lagi mengatakan kepadanya tentang membunuh naga itu Alice masih tidak percaya Dia tidak bisa membunuh siapapun Apalagi naga Saat ini Ksatria bermata satu dengan penjaga datang mencarinya Pembuat topi gila membawa Alice dalam pelarian Setelah melalui hutan Tidak ada jalan di depan Dia memasukkan Alice ke dalam topinya Dan melemparkannya bersama Alice ke seberang sungai Tetapi Matt Hutter sendiri ditangkap oleh Knave of Hearts Menjadi tawanan Ratu Merah Alice menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berguna Dia melepaskan rasa malu batinnya Memberanikan diri untuk menunggangi anjing pemburu Dia berlari menuju istana Ratu Merah Berjalan melintasi parit yang penuh dengan tengkorak Melalui celah batu tembok kota Dia memasuki istana Ratu Merah sedang bermain golf Dia menggunakan flamingo sebagai alat Memukul Landak ke arah tempat Alice berdiri Alice ingin menyelamatkan Landak Tetapi ditemukan oleh Ratu Merah Dan mengirim kelinci untuk diperiksa Kelinci putih tahu dia ada disini untuk menyelamatkan Matt Hutter Tetapi sekarang Alice bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang Jadi kelinci putih memberinya sepotong kue yang bisa lebih besar Mungkin makan terlalu banyak Tubuh Alice tumbuh dengan cepat Ia setinggi tembok Mungkin karena kepala besar Ratu Merah Ratu Merah selalu menyukai benda yang terlalu besar dan cacat Jadi Alice dibawa ke kastil dan diperlakukan sebagai tamu terhormat Alice menemukan Matt Hutter di penangkaran Matt Hutter memberitahu Alice bahwa Pedang ajaib yang dapat mengalahkan naga itu tersembunyi di ruang bawah tanah Alice ke penjara bawah tanah Menemukan bahwa Dewa Pedang dilindungi oleh monster berbulu Monster berbulu itu sangat ganas Alice memutuskan untuk mengabadikannya dengan cinta Dia mengeluarkan bola mata yang ditemukan tikus putih kecil sebelum dia tiba Untuk mengembalikannya kepada monster malang itu Sebenarnya monster berbulu pada dasarnya tidak buruk Melihat kebaikan Alice Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat lukanya Alice setelah mendapatkan Dewa Pedang dikelilingi oleh penjaga Monster berbulu tidak ada di pihak Ratu Merah sekarang Monster berbulu yang menderita banyak penindasan menyelamatkan Alice Bawa dia ke kastil Ratu Putih Alice memberikan pedang ajaib kepada Ratu Putih Di sisi lain karena Alice mencuri pedang dewa Ratu Merah marah Memutuskan untuk memenggal kepala Mad Hutter Kapak itu dijatuhkan Mad Hutter secara ajaib terbang ke langit Ternyata kucing mulut besar menggunakan ilusi Saat Mad Hutter asli muncul Dia mengungkap kemunafikan dan sanjungan orang-orang di sekitar Ratu Merah Ternyata mereka semua adalah manusia biasa Menyamar sebagai cacat hanya untuk memuji Ratu Merah Ratu Merah sangat marah ketika dia tahu dia ditipu Perintah untuk membunuh mereka semua Mad Hutter mengambil kesempatan untuk menghasut massa untuk menggulingkan tirani Melihat semua orang di sekitarnya mengkhianatinya Ratu Merah sangat sedih dan marah Sang Ratu tampaknya telah menakuti orang-orang lebih dari yang dia hormati Ratu Merah yang marah memanggil Raptor Untuk menyerang kerumunan Seluruh pengadilan dalam kekacauan Mad Hutter kabur bersama teman-temannya Mereka pergi mencari Ratu Putih Beritahu semua Ratu Merah yang telah mengutuskan untuk bertarung Ratu Putih tidak ragu untuk segera memberitahu para prajurit kota Untuk bersiap berperang Tetapi pada saat ini Alice melangkah mundur Dia menemukan peramal ulat akan muncul dari kepompong dan menjadi kupu-kupu Oracle membangkitkan kenangan masa kecil Alice Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya Ikuti pasukan ke medan perang papan catur Sebelum pertempuran yang menentukan Ratu Putih berkata tidak perlu perang Tapi Ratu Merah tidak melupakan kejadian itu sejak dia masih kecil Bertekad untuk berjuang sampai akhir Pertempuran dimulai Naga api telah muncul Alice dengan perisai di satu tangan dan 10 ribu pedang di satu tangan keluar Perlahan berjalan menuju naga Memulai pertempuran Setelah pertempuran sengit Alice kewalahan oleh naga itu Matt Hutter berlari untuk membantu Tetapi itu melanggar aturan pertempuran Pasukan kedua belah pihak bergegas ke medan perang Alice berlari ke dataran tinggi di sebelahnya Manfaatkan medan dan mulai pertempuran dengan naga Kemudian melompat ke udara Satu pedang memotong kepala naga api Tidak ada dukungan naga Para prajurit Ratu Merah secara bertahap meletakkan senjata mereka Sekaligus Ratu Putih dan mahkota kekuasaan kerajaan Dikenakan di kepalanya Kekuasaan telah kembali ke Ratu Putih Ratu memutuskan untuk mengirim saudara perempuannya ke perbatasan Sekarang untuk menunjukkan kesetiaan Kolusi bermata satu ingin membunuh Ratu Merah Itu menghancurkan hatinya Yang telah bersamanya selama bertahun-tahun Sementara di perbatasan dia bertemu dengan penguasa waktu Di hari ulang tahunnya Satu hadiah disiapkan dengan hati-hati untuk diberikan Tapi bukan itu yang diinginkan Ratu Merah Dia menginginkan bola penguasa waktu Dengan itu Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu Menulis ulang sejarah dan memerintah kerajaan lagi Dia akhirnya mendapatkannya Kemudian mereka mengirim untuk menangkap Ratu Putih Tapi kemana mereka berdua pergi Ini bukan tentang menulis ulang sejarah permainan catur Itu adalah hari Ratu Putih memakan kue buah ketika mereka masih kecil Di celah pintu mereka dapat dengan jelas melihat dialog dengan ibu mereka Ketika mereka masih kecil Sang ibu bertanya siapa yang memakan kue itu Ratu Merah ingin empat orang saling berhadapan Tak bisa kak Bohong Karena orang-orang dalam dua ruang dan waktu dapat saling bertemu Bola waktu memiliki kutukannya Seluruh dunia akan berubah menjadi batu Ratu Putih ingin melarikan diri Tetapi ketika dia melihat saudara perempuannya membatu dia ragu-ragu Dan membawanya pergi Segala sesuatu yang membatu menyebar lebih cepat Lambat laun seluruh dunia telah sepenuhnya berubah menjadi batu yang terendam debu Ketika Alice hendak mengembalikan bola ajaib Membatu dihentikan sementara Waktu selamanya membeku pada saat ini Tiba-tiba ada suara arus listrik kecil Bola ajaib waktu telah berhasil kembali ke tempatnya Hancurkan kutukan untuk Alice dan seluruh kastil Dia menyelamatkan temannya di saat-saat terakhir Semuanya kembali normal Pada titik ini Ratu Merah juga kembali ke wujud aslinya Ratu Putih dengan penuh semangat memegang tangan kakaknya Setelah bencana besar terakhir Sang adik akhirnya menyadari kesalahannya Menghadapi kakaknya Dia akhirnya mengatakan di mana kesalahannya Aku telah paham Aku makan kue dan berbohong Sayang, jika aku berani mengatakan yang sebenarnya dari awal Maka ini tidak akan terjadi Aku minta maaf Aku salah Aku menyadari di mana aku salah Ratu Merah juga angkat bicara Hanya itu yang ingin aku dengar Kesalahpahaman saudari itu telah diselesaikan Mengakhiri cerita bahagia Terima kasih telah menonton!